Intro Halo, 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 jumpa lagi dengan Bu Nis Kita akan lanjutkan kembali belajar bahasa kantonis Dan kali ini saya akan share kepada kalian Adalah gata-gata yang sepertinya sama Tetapi sebenarnya beda maksud Di antaranya adalah kata Kemudian ada kata Kemudian ada lagi Lalu ada Ini artinya sepertinya sama Tetapi beda maksudnya Untuk kalian yang baru saja menemukan channel saya Salam kenal Dan kalau ingin terus mengikuti video-video saya belajar bahasa kantonis Silahkan subscribe Dan tekan tanda loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan Kalau saya upload video terbaru Kalau ingin mempelajari video-video yang sudah saya upload Lihat di playlist Saya awali dengan kata Ngam Ngam artinya benar Contoh kalimatnya Apakah begini naruhnya Ya Hamai kalau di belakang kalimat Artinya artinya Ya atau tidak Tetapi kalau di tengah kalimat Artinya apakah Oke Jawabannya adalah Haila Ngam Artinya Iya Benar Ya Atau kita sering mendengar juga Mojo Itu artinya Itu artinya tidak salah Alias benar Lalu ada lagi Mojo Adalah jangan berisik Kalimat berikutnya adalah dari kata ngam-ngam Ngam-ngam artinya baru saja Ya Contoh kalimatnya Bunes Le yaumu kintu sing sana Artinya Bunes Le yaumu Kamu adakah Ya Yaumu Kintu sing sana Melihat Tuhan Kintu Menemui Melihat Ya Kemudian Hai O kintu goe Ngam-ngam Chauco Artinya Hai Iya O kintu Aku melihat Goe Dia Ngam-ngam Chauco Ya Baru saja Pergi Ya Kemudian Le chaucoi Keho Sik Ngam-ngam Ho Mo Tai So Ya Ini adalah dari kata Ngam-ngam Ho Artinya Pas Tidak Tidak kurang Tidak Tidak Lebih Ya Saya ulang Le jaucoi Kamu O seng sayur Keho Sik Enak Ngam-ngam Ho Pas Mo Tai Suk Tidak terlalu Matang Ya Kita ulang dari awal Bunes Le Yang Mugintu Singsa Hai Ku Kintu Ngam-ngam Chau Chau Le Chau Chau Keho Sik Ngam-ngam Ho Mo Tai Suk Oke Kalimat berikutnya adalah dari kata Geng Geng itu artinya takut Ya Nanti ada lagi Kementahan Geng Apa sih Maksudnya Langsung saja contoh kalimatnya Ngom Meitum Geng Ngocoy Geng Cahai Singsang Laungu Ya Artinya Ngom Aku Meitum Geng Apapun Tidak takut Ngocoy Geng Aku Paling takut Coy Itu paling ya Jadi Coy Geng Paling takut Cahai Singsang Laungu Adalah Tuan Memarahiku Teng Geng 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 Kenapa Yan Wai Singsang Mo Lau Goyan Karena Tuan Tidak Pernah Marah Mo Lau Geng Tidak Pernah Marah Ya Susunannya Seperti itu ya Mo Lau Geng Tidak Pernah Marah Belum Pernah Makan Meseko Misalnya ya Sudah Pernah Makan Seko Ya Belum Pernah Makan Atau Tidak Pernah Makan Mo Seko Oke Kemudian So Yile Yat Lau Hak Seyan So Yile Makanya Yat Telau Begitu Marah Hak Seyan Mengagetkan Kalimat Berikutnya O Kam Jiu Kinto Diu Se Hai Fayun Koto Ho Tai Diu Geng Artinya O Aku Kam Jiu Tadi Pagi Kinto Diu Se Melihat Seekor Ular Hai Fayun Koto Di Taman Sana Sangat Besar Kemudian Kan Jule O Ta Se Cok Kan Jule Lantas O Ta Se Cok Aku Pukul Sampai Mati Ta Itu Pukul Se Cok Itu Mati Kalau Mengatakan Ta Se Cok Artinya Pukul Dia Sampai Mati Ta Se Pukul Sampai Mati Goy Dia Artinya Ular Tadi Ya Haya Kementahan Geng Oh Ya Kok Berani Beraninya Jadi Kementahan Geng Itu Kok Berani Beraninya Galimat Berikutnya Adalah Dari Kata Ceng Sang Ceng Sang Itu Artinya Segar Pukar Ya Contoh Kalimatnya Popo Gamjat Yauti Mshufu Kamcu Lekintu Kuitin Yolga Artinya Popo Nenek Gamjat Yauti Mshufu Kemarin Ada Gak Enak Badan Kamcu Pagi Pagi Lekintu Koe Kamu Lihat Dia Dim Yolga Gimana Ya Kemudian Mungkintu Popo Hucing Sang Gala Aku Aku Lihat Nenek Segar Pukar Ya Sigra Kalau Bahasa Jawa Oke Kemudian Kalimat berikutnya Adalah Dari kata Ceng Seng Ceng Ceng Seng Itu Normal Ya Pas Maksudnya Bener Ya Contoh Kalimat Le Tomo Cin Coba Hai Kamci Sin Ceng So Le Tomo Cin Coba Kamu Menggoreng Babi Ya Coba Itu Daging Babi Yang Lembar Lembar Itu Ya Hai Kamci Adalah Kali Ini Sin Ceng So Baru Kali Ini Normal Artinya Bener Ya Beng Si Taesuk Konsai Mhosek Biasanya Beng Si Biasanya Taesuk Terlalu Mateng Konsai Kering Mhosek Tidak Enak Oke Selanjutnya Adalah Kalimat Dari Kata Ho Ta Ye Ho Ta Ye Itu Bisa Berarti Lucu Ya Tapi Juga Bisa Berarti Aneh Ya Kita Lihat Kalimat Ngo Song Mai Ko Kung Chai Ho Ta Yi Wo Ya Ngo Song Aku Ingin Mai Ko Kung Chai Membeli Sebuah Boneka Ya Ho Ta Yi Wo Nah Ini Artinya Lucu Mengemaskan Ya Misalnya Mengatakan Bayi Itu adalah Kamu Lucu Mengemaskan Ya Tetapi Ada Arti Lain Aneh Ya Adalah U Kyule Chau Yang Chau Aku Suruh Kamu Pergi Tidak Pergi Kyule Mu Chau Le Yau Chau Suruh Kamu Jangan Pergi Kamu Malah Pergi Ya Wah Kamu Memang Aneh Ya Ini artinya Aneh Ya Di kalimat Ini Oke Bisa Bedakan Ya Kemudian Adalah Kem Ge Kuai Kem Ge Kuai Itu juga Aneh Artinya Tetapi Aneh Mencurigakan Ya Contoh Kalimatnya Yugo Le Kintu Yau Dian Ya Jika Kamu Lihat Ada Orang Le Kota Kem Ge Kuai Kamu Kira Mencurigakan Aneh Le Ta Pengo Kamu Teleponlah Ke Aku Ya Le Ta Pengo Oke Selanjutnya Adalah Arti dari Ge Dayan Tai Yiko Dan Yante Ini hampir Sama Artinya Langsung Saja Ke Kalimat He He Oke Cah Ng Le Tong Singsang Mo Ge Dayan Ya Artinya He Oke Di rumah Cah Ng Hanyalah Aku Le Tong Singsang Kamu Dan Tuan Mo Ge Dayan Artinya Tidak Ada Orang Lain Ge Dayan Itu Orang Lain Ya Kemudian Berikutnya Ngocoy Cung Ye Cah Le Mo Tai Yiko Artinya Ngocoy Cung Y Paling Suka Paling Cinta Cah Adalah Kamu Mo Tai Yiko Tak Ada Yang Lain Artinya Kedua Ya Tai Itu Kedua Jadi Mo Tai Yiko Tak Ada Yang Lain Artinya Tak Ada Kedua Ya Kemudian Lekoye Maingote Yanteke Su Yimokau Lekoye Barang Ini Maingote Bukan Milik Kami Ya Bukan Milik Kita Yante Punya Orang Lain Yante Ya Ini Lebih Menyatakan Kepemilikan Ya Yante Artinya Punya Orang Lain Su Yimokau Makanya Jangan Diutik Jadi Bedanya Kedayan Kedayan Itu Orang Lain Orang Yang Lain Maksudnya Kemudian Tayyiko Yang Lain Atau Yang Kedua Kalau Yante Itu Milik Orang Lain Terima kasih Sudah Menonton Mudah-mudahan Bermanfaat Buat Kalian Yang Sedang Belajar Bahasa Kantonis Tentunya Dan Silahkan Di Share Kepada Kalian Atau Teman-teman Kalian Yang Membutuhkan Dan Yang Mempunyai Pertanyaan Silahkan Ditulis Di Kolom Komen Kalau Ada Kesempatan Nanti Saya Bahasa Silahkan Like Comment Subscribe See you Next Time Bye Bye